Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim Masyarakat perencanaan Pembangunan atau muslimbangunan Dalam rangka penyusunan Tahun 2023 Kecepatan lahir dengan ini Resmi saya buka Yang kami hormati Bapak Coklat Lahir berserta dengan perhubungan Terima kasih atas kehadiran Ini merupakan suatu kehormatan Yang besar bagi kami Pemerintah desa dan warga Sehingga beliau bisa meluangkan waktu Dan kesempatan beliau Dengan kesibukan beliau bisa berhadir di desa kita tercinta Jadi terima kasih Mudah-mudahan Allah SWT Memberikan suatu kebaikan dan pahala yang baik Untuk Bapak Yang kami hormati dari Polsek Lahir Atau yang dikerjakan oleh pemerintah desa Pada tahun 2024 nanti Bapak Ibu hadirin sekalian Yang kami tetapkan pada hari ini Tidak lain dan tidak bukan Dasar yang pertama adalah RPJM Des Rencana Pembangunan Jaga Meningan Desa Yang sudah dibuat Empat tahun yang telah lalu Yaitu pada tahun tahun 2000 Nah disitu kami sudah melakukan Musyawarat dengan yang disuruhkan oleh Badan Pembangunan Selatan Desa Yang mana mereka menggali dari aspirasi Masyarakat Yaitu nanti juga akan kita Laksanakan di tahun 2024 Namun untuk panjangnya Kami tidak bisa menentukan berapa Misalnya 100 atau 200 Atau berapa panjangnya Karena nanti kita akan Menyusun RKB Desnya itu Menyusun RABnya itu Menyesuaikan dengan anggarannya Menyesuaikan dengan anggaran Dana desa yang nantinya kita terima Nah disana akan Terlihat nantinya Di pelang proyek Berapa panjang Berapa lebar Berapa kecebalan Dan lain sebagainya Karena pacamat Mau izin setiap kelihatan Yang kami laksanakan Baik itu berbentuk visi Itu kami selalu Melampirkan Atau menampilkan Papan proyek Nah disana bisa dilihat Berapa nominalnya berapa Jumlah panjangnya berapa Lebarnya berapa Ketebalannya berapa Disana jelas Dan pagu anggarannya juga jelas Namun disitu Perlu diketahui oleh Bapak Ibu hadirkan sekalian Terutama Akarkan BPD Bahwa dari nominal tersebut Itu sudah ada Masuk BPN dan BPH Bapak Ibu BPNnya adalah 11% BPHnya 1,5% Dan ditambah dengan Pajak galiansi Kalau itu berbentuk Cor Itu ada pajak galiansi Dan ditambah dengan Operasional BPH Yang selanjutnya Subbidang Kawasan pemukiman Pembangunan Tandon Air Di RT 4 Juga sudah terrealisasi Selanjutnya Subbidang Perhubungan Komunikasi Dan informatika Seperti pemeliharaan Serana dan serana Transportasi desa Pemeliharaan Ataupun servis Kelotok emergensi Juga sudah kita lakukan Kemudian Pembangunan Titian pelabuhan Yang di depan sini Sudah juga Terrealisasi Pembinaan Kemasyarakatan Subbidang Kepemudaan Dan warga Pembangunan Lapangan poli Yang Di muka Sanggat seni dan budaya Itu menunggu Dana desa Dicairkan Kemudian Seministasi halaman Sanggat seni dan budaya Juga menunggu Dana desa Dicairkan Biaya Kegiatan Hari Orang Tahun Republik Indonesia Ke 7-8 Sudah terrealisasi Kemarin Pada 17 Agustus Untuk biaya Kegiatan Sudah kita serahkan Kepada Karang Teruna Kemudian Selanjutnya Subbidang Kerempagaan Masyarakat Seperti Asiatif LPMD Selama 6 bulan Operasional LPMD Sudah terrealisasi Untuk kegiatan Pembersihan Lenggungan Atau mereka Ada juga Merundap PKK Sudah terrealisasi Untuk masak-masak Kegiatan 17 Agustus Dan juga Ada juga Belanja Seragam PKK Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pemberdayaan Masyarakat Ini Di dalamnya Seperti Bimbingan Teknis Bimbingan Teknis Bimtek Bimtek Kepala Desa Dan Perangkat Desa Kemarin Kita ada Mengikuti Bimtek Aplikasi Siskudes Di Moratewe Kemudian Bimtek Aplikasi Sipades Di Moratewe Selanjutnya Bimtek Penyusunan LPG Dan Pemeliharaan Monumen Atau Gapura Kemudian Pembinaan Karantruna Lembaga Adat LPMD PKK Bimtek Pelan Desa Dan Perangkat Bimtek Kapasitas BPD Kemudian Melanjutkan Sangkasini Dan Budaya Selanjutnya Training Atau Pelatihan Pasir Moral Dan sebagainya Itu nanti Ditik teknis Yang akan Melaksanakan Yang dimasukkan Kedalam Aplikasi Yang ada Namanya Aplikasi Siskudes Jadi Supaya Diketahui Oleh Rekan-rekan BPD Juga Kenapa Itu tidak Berbicara Masalah nominal Berapa Anggaran Dan sebagainya Tetapi Sudah masuk Kedalam Bidang Masing-masing Nah Untuk Secara teknis Pelaksanaan Nanti Kami harus Berdampingan Dengan Tim Ahli Karena Kami Tidak 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 Berapa Jumlah Pasir Berapa Jumlah Korah Berapa Jumlah Sumin Untuk Pekerjaan Jalan Ini perlu Ada Tim Tidik Ahli Yang Menghitung Untuk Jumlah Itu Bapak Ibu Nah Bahasa Bahasa Ah Ini Ini Sebagainya Ini perlu Penyampaian Dan Edukasi Yang baik Kepada Masyarakat mungkin itu saja, kalau ada tambahan Pak Cahak, silakan ada sedikit saya tambahkan, tadi bilang Pak Kades, ada beberapa jalan, ya kalau memang ke desa apa, jalan pemilik orang lain, pemerintah desa atau pemerintah keupatan atau perusahaan itu memang tidak bisa, takut kita bermasalah dengan hukum, itu saja intinya, sampaikan saja kepada teman-teman dengan baik bahwa itulah penyebabnya kenapa desa tidak memperhatikan jalan seperti itu tapi kalau memang dari pihak perusahaan kita minta bisa terpihak ketiga dengan tidak menggunakan dana desa ataupun anggaran dana desa atau adidi, kemudian sedikit tadi saya terima kasih kepada penjambat, tadi dia tangkap Pak Kepala Desa tadi dia bilang ada PMP ya pemerintah makan tambahan dan ini untuk stunting dan ini sangat isu stunting ini sudah isu nasional, jadi semua kita, apa, bertanggung jawab ya seandainya ada gejala-gejala anak terkena stunting tapi kita ingin menggestifikasi anak itu stunting tapi berikapan-berikapan kita ingin menggestifikasi kita ingin menggestifikasi kita ingin menggestifikasi menerapkanlah kita ingin menggestifikasi kita ingin menggestifikasi dalam resplosia mungkin kalau kita ingin menggestifikasi kita ingin menggestifikasi akan langsung jadi jawabnya Hai Prabowo Prabowo pokoknya mati hidup mati Prabowo kita pokoknya Prabowo taruh sedihnya lumayan siap memenangkan Prabowo Prabowo coi